selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maka biasanya banyak orang bayar zakat di bulan ramadhan ada dua perkara yang Anda sampaikan mungkin sekarang kita akan membahas tentang masalah zakat harta beberapa waktu yang lalu atau sampai hari ini pun menjadi kontroversial tentang zakat profesi pendapat yang lebih kuat profesi tidak ada zakatnya mereka yang mengkiaskan zakat profesi dengan zakat hasil panen maka gak sama panen itu zakatnya 10% nah atau 5% tergantung bagaimana pengairannya sedangkan zakatul mahal itu 2,5% kemudian kalau kita bicara gaji dari zaman dulu gaji sudah ada dan syarat wajib zakatul mahal itu adalah sampai nisopnya dan berputar selama 12 bulan pakai bulan hijriyah ingat orang bayar zakat itu hitungannya pakai bulan hijriyah jadi ketika harta yang dimiliki itu berputar selama setahun harta itu sampai nisopnya yaitu 85 gram emas maka ketika itu dia keluarkan zakatnya 2,5% bagi orang yang punya gaji anggap gajinya 20 juta belum sampai nisopnya dan belum sampai berputar satu tahun bisa jadi ketika di akhir tahun umpamanya dia biasa mengeluarkan zakat di bulan ramadhan dan itu lebih mudah setiap bulan ramadhan dia keluarkan zakatnya maka dia hitung berapa uang yang dia miliki baik yang ada di berangkas besinya baik yang ada di ATMnya atau baik yang ada di tanggungan orang diutang sama orang kalau dia punya gaji tiap bulan 20 juta tepat bulan ramadhan dia lihat ternyata uang dia habis untuk beli mobil yang dia kendarai untuk bangun rumah yang tersisa hanya 10 juta maka gak ada zakatnya kita bicara zakat yang wajib yang termasuk rukun Islam yang Rasulullah SAW mengatakan bunyal Islam mu'ala khams agama Islam ini bangun di atas lima fondasi atau lima pilar yang ketiga adalah membayar zakat dia gak wajib artinya ketika seorang ingin bersedekah tiap bulan bahkan ada orang kaya raya yang tidak wajib zakat dikarenakan dia selalu menginfakkan uang tersebut di akhir tahun dia hitung duitnya hanya 20 juta maka berkaitan dengan zakat tolong diperhatikan sampai nisopnya dan berputar satu tahunnya Ustaz boleh gak kalau kita keluarkan tiap bulan dengan niat zakat nanti di akhir tahun kita hitung berapa yang sudah kita keluarkan dan berapa kewajiban kita gak ada masalah kalau memang diniatkan itu untuk bayar zakat dan jamaah jangan meremehkan zakat Allah berfirman di surat Tawbah ayat 103 khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum watuzakihim biha wasalli alihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alihim kata Allah ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan tutahhiruhum watuzakihim biha dan menyucikan mereka wallahu kita butuh menyucikan diri kita harta kita perlu dibersihkan dan disucikan tapi jiwa kita lebih perlu untuk disucikan adanya kesenjangan sosial diantara masyarakat munculnya banyak tindakan kriminal kemudian munculnya rumah-rumah elit yang mereka terpisah dari rumah orang-orang miskin dibangun pagar yang tinggi karena mereka takut orang-orang miskin akan mencuri harta mereka atau akan mengganggu keamanan dan kenyamanan mereka zakatnya dibayar berikan kepada mereka maka ini yang perlu diperhatikan jadi kalau bicara tentang sodakoh sodakoh yang sunnah lafabdol bebas kita mau sodakoh tiap bulan tapi kalau bicara kewajiban bagaimana seorang yang gajinya 2 juta 3 juta kalau ditabung 3 juta tersebut selama 1 tahun dia gak makan dari gajinya berarti 36 juta belum sampai ini sodaknya kemudian diwajibkan bayar zakat maka hendaklah kita ya belajar lagi mungkin yang sebagian selama ini faham ada zakat profesi silahkan dikaji lagi dipelajari lagi beda dengan zakat fitrah insyaAllah kita akan bicara tentang zakat fitrah barakatuh selamat menikmati